Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam MNC News Now Kali ini bersama saya Fadi Maniar Pemirsa Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Komas Beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Melepas seratusan calon jemaah haji kloter kedua di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Pelepasan 395 jemaah calon haji dari Embarkasi, Jakarta, Bekasi ini Juga dihadiri oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Sheikh Faisal Abdullah Al-Mudi Rombongan jemaah haji ini merupakan kloter kedua yang hari ini diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta Berdasarkan data dari Kementerian Agama tahun ini Indonesia memberangkatkan lebih dari 200 ribu calon jemaah haji Dan dari total tersebut sekitar 67 ribu jemaah merupakan lansia Yang nanti akan bertugas disana terutama memberikan pelayanan kepada jemaah lansia Tadi saya cek ada 6 jemaah yang menggunakan kursi roda di penerbangan kali ini Dan kita juga sudah siapkan tadi petugas-petugas yang akan mengawal para jemaah terutama yang berkebutuhan khusus ini Mulai berangkat tadi sampai nanti menjalankan dibadah dan kembali pulang Dan kita juga sudah siapkan tadi petugas-petugas yang akan mengawal para jemaah terutama yang berkebutuhan khusus ini Mulai berangkat tadi sampai nanti menjalankan dibadah dan kembali pulang Passtrek ini memotong rantai imigrasi yang ada di Saudi Jadi proses imigrasi dilakukan disini Sehingga nanti jemaah ketika sampai di Saudi tinggal keluar saja dari Bandara Tidak lagi melalui proses pemeriksaan imigrasi Tentu ini akan sangat membantu para jemaah haji Dan untuk itu kami harus juga menyampaikan terima kasih kepada Raja dan Putra Mahakota Saudi Arabia Sebagaimana pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia sudah sangat luar biasa Dan yang terakhir saya ingin sampaikan salam dari Presiden untuk seluruh jemaah dan keluarga yang ada di rumah Sebelumnya kloter pertama dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede sudah terlebih dahulu diberangkatkan dini hari ini Kementerian Agama melepaskan 385 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama dari Embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur selasa malam Kondisi seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan ibadah haji Dari total 385 jemaah yang berangkat terdapat 14 jemaah lansia yang menggunakan kursi roda Dirjen penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan Usia para calon jemaah haji bervariasi mulai dari yang termuda 24 tahun hingga yang tertua 82 tahun Mudah-mudahan bukan cuma keluarga saya tapi seluruh jemaah haji yang berangkat tahun ini Dari kloter satu sampai kloter terakhir itu menjadi haji yang mabdur Dan juga selamat berangkat awal jumlahnya 100 pulang juga jumlahnya 100 Terus ini jam 00 mereka juga sudah harus atas di bandara pagi Dari akan disambung juga dengan romongan yang lain disini 24 jam kurang kepersiapan Kemudian juga dari Embarkasi yang lain dari Bekasi juga melalui Soekarno-Hatta Terima kasih telah menonton!